Hai assalamualaikum masak lagi kita masak apa ini ya ini tumis pare ya teman-teman sebelum kita mulai masak yang belum subscribe tolong bantu subscribe dulu ya terima kasih ini pare satu buah yang udah kupotong-potong udah kuremes pakai garam biar mengurangi pahitnya caranya ada di video aku sebelumnya lanjut ini ada cabai rawit bawang merah bawang putih terasi sama ada ikan asin rebus yang mudah dibuang tulang-tulangnya dan ini mau aku haluskan mau aku giling cabai sama bawangnya tadi sama terasi kalau yang mau pakai blender enggak papa pakai aja tapi aku lagi pengen diulek aja diulek kasar aja aku tambahin garam satu sendok teh biar enggak licin waktu mulutnya cukup sampai kayak gini ajalah capek atau mulutnya lanjut ini aku udah panasin minyak aku mau tumis ini cabai yang diulek tadi tumis sampai narum ini masukin ikan rebusnya harusnya tadi ya pertama digoreng dulu tapi aku tadi lupa jadi enggak papa lah nyusul aja ikan karena sin rebusnya ini oseng-oseng sampai cabainya mateng nah ini udah wangi udah mateng lanjut kita mau masukin parinnya aduk-aduk sampai tersampur rata semuanya lanjut kita bumbu ini ini ada gula putih setengah sendok makan aja aku pakai cabai ada penyedap disesuaikan aja ya penyedapnya karena tadi udah pakai garam pas ngulek cabai jadi disini aku enggak tambahin garam lagi tinggal nanti dicicip aja kalau masih kurang bisa ditambah aduk-aduk aduk lagi masak sampai mateng parinnya dan ini aku tambahin sedikit air biar lebih meresap aja bumbunya ini lanjut kita masak sampai kuahnya mengering kalau yang mau pakai kuah nggak papa sisain dikit tapi aku pengennya yang kering gini nggak pakai kuah ini udah kering udah bisa dimatikan kompornya dan udah empuk juga parinnya udah mateng lanjut kita mau sajikan nah ini tumis pare ikan hasilnya udah mateng udah bisa ambil nasi lanjut makan sampai disini dulu ya videonya terima kasih yang sudah menonton dan 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 dan